Saudara Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja ke pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di sela kegiatannya bakti sosial di Pasar Baru Gresik, Jawa Timur dan Gedung Muhammadiyah. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengunjungi pembangunan smelter konsentrat PT Freeport Indonesia didampingi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas di Gresik, Jawa Timur, Selasa 28 November 2023. Melihat progres pembangunan, Zulkifli Hasan mengaku bangga karena pembangunan pabrik smelter konsentrat PT Freeport Indonesia dipimpin anak-anak negeri. Selain itu, Menteri Perdagangan juga siap mendukung segala kebutuhan yang diperlukan PT Freeport Indonesia guna kelancaran operasi nantinya. Bahkan perpanjangan izin ekspor PT Freeport Indonesia yang akan habis masa berlakunya akan menjadi perhatian khusus bila melihat progres pembangunan yang dinilai signifikan. Saya bahagia, senang melihat smelternya sudah hampir 80% lebih dan berada di Gresik. Tadi penjelasan Pak Dirut, nanti hampir semua akan dibuat di sini. Yang dulu di Papua diangkut, kemarin sebagian dibawa ke luar negeri untuk diolah. Tapi setelah ini jadi nanti akan semua di sini. Itu saya kira membanggakan. Pembangunan smelter kedua PT Freeport Indonesia kini sudah mencapai 83% dan diperkirakan akan tuntas infrastrukturnya pada akhir tahun ini. Residen Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas berharap pemerintah melalui Menteri Perdagangan dapat memberikan relaksasi ekspor konsentrat tembaga hingga pabrik smelter dapat beroperasi secara penuh. Ini optimis ya Pak? Optimis, sesuai schedule, mulai akan beroperasi tahun 2024 bulan Mei dan secara bertahap wrap up sampai produksi penuh bulan Desember 2024. Kalau akhir tahun ini Pak, targetnya apa Pak? Akhir tahun ini targetnya 90% konstruksi fisik diharapkan selesai. Selesai penuhnya konstruksi fisiknya lanjut dengan commissioning di awal tahun. Smelter PT Freeport Indonesia di kawasan Java Integrated Industrial and Port Estate nantinya diharapkan dapat beroperasi pada akhir Mei 2024 dan bertahap mampu produksi secara maksimal pada akhir tahun 2024. Setelah beroperasi penuh, smelter ini nantinya akan mampu mengolah konsentrat tembaga dengan kapasitas produksi 1,7 juta dry metric ton di-empti dan menghasilkan kathoda tembaga hingga 600 ribu ton per tahunnya. Dedy Herianto, Kompas TV, Gresik, Jawa Timur